Halo, kali ini saya akan menjelaskan salah satu soal UTS akuntensi perusahaan jasa yaitu perusahaan Factory Universe yang memulai usaha pada tanggal 1 September 2020 dan pada soal terdapat trial balance atau neraca saldo pada periode 31 Desember 2020 dan di bawahnya terdapat keterangan data penyesuaian yang harus dikerjakan pada soal ini ada 6 poin dan di bawah data penyesuaian ini ada perintah pengerjaan soal yaitu dari jurnal penyesuaian, kertas kerja, laporan keuangan, hingga ke jurnal penutup nah, untuk lebih jelasnya langsung saja ke pembahasan soal poin 1 yaitu penyesuaian atas perlengkapan di soal ini disebutkan bahwa perlengkapan yang tersisa sampai dengan 31 Desember adalah Rp 2.580.000 nah, untuk mengerjakan penyesuaian atas perlengkapan itu perlu dicari dulu berapa nominal perlengkapan yang terpakai di bulan bersangkutan nah, pada soal ini di neraca saldo atau trial balance diketahui ada supplies atau perlengkapan senilai Rp 8.000.000 dan pada keterangan soal yang tersisa itu Rp 2.580.000 maka tinggal hitung saja dengan cara saldo perlengkapan yang di trial balance dikurangkan dengan perlengkapan yang tersisa atau Rp 8.000.000 dikurangi Rp 2.580.000 maka hasilnya adalah seperti ini Rp 5.420.000 lalu di jurnal debitnya itu adalah supplies expense atau beban perlengkapan dan kreditnya adalah supplies atau perlengkapan jangan lupa postrevenya juga diisi dengan nomor akun nomor akun ini bisa dilihat di soal di bagian paling kiri tabel kalau sudah menjurnal jangan lupa diberi keterangan penyesuaian perlengkapan lalu soal penyesuaian poin B penyusutan untuk equipment atau peralatan itu sebesar 15% dari nilai buku untuk 1 tahun nah sebelum mengerjakan soal poin kedua ini terlebih dahulu harus dihitung berapa jumlah penyusutan untuk equipment cara menghitungnya yaitu yang pertama lihat dulu di trial balance ada berapa saldo equipment saldo equipment ini berjumlah Rp 45.000.000 maka kalau sudah diketahui berapa saldonya langsung saja kalikan dengan tarif yang ada pada soal yaitu 15% 15% dikalikan dengan Rp 45.000.000 factory universe baru memulai usaha pada 1 September jadi sampai dengan akhir Desember 2020 itu usahanya baru berjalan 4 bulan dari September, Oktober, November, dan Desember sehingga saat menghitung penyusutan atas equipment atau peralatan tadi maka perhitungannya saldo equipment Rp 45.000.000 dikalikan dengan tarif 15% dikali 4 per 12 karena usahanya baru mulai dari September sehingga hasil perhitungannya seperti ini sebesar Rp 2.250.000 untuk jurnalnya di debit depreciation expense equipment atau beban penyusutan atas peralatan dan kreditnya adalah akumulasi depreciation of equipment atau akumulasi penyusutan peralatan sebesar nominal yang sudah dihitung tadi seperti itu untuk penyusutan atas peralatan lalu poin 3 bunga atas notes payable atau utang wesel yang belum dibayarkan senilai Rp 305.000.000 untuk soal poin 3 ini langsung saja di jurnal pada interest expense atau beban bunga dan kreditnya interest payable atau utang bunga sebesar jumlah yang masih terutang atau jumlah yang belum dibayarkan yaitu Rp 305.000.000 jangan lupa keterangannya penyesuaian atas bunga dan nomor akunnya juga diisi lalu soal poin 4 asuransi telah dibayarkan untuk 1 tahun pada 1 Oktober 2020 nah pada soal 4 ini berarti ada akun asuransi dibayar di muka yang harus disesuaikan sebelum menghitung berapa nominalnya lihat dulu jumlah asuransi dibayar di muka yang sudah dibayarkan nah seperti ini ada akun prepaid insurance atau asuransi dibayar di muka sebesar Rp 7.800.000 kalau sudah diketahui jumlahnya maka tinggal dihitung saja berapa jumlah yang sudah jatuh tempo nah disini pada soal diketahui bahwa pembayaran asuransi ini adalah untuk 1 tahun sejak tanggal 1 Oktober 2020 nah berarti di bulan Desember itu asuransi sudah jatuh tempo selama 3 bulan yaitu sejak bulan Oktober 2020 November 2020 dan Desember 2020 maka tinggal dihitung saja dengan cara nilai prepaid insurance sebesar Rp 7.800.000 dikalikan 3 per 12 atau 3 bulan sudah jatuh tempo dari total keseluruhan jangka waktu asuransi selama 1 tahun atau 12 bulan nah maka akan muncul hasilnya Rp 1.950.000 jurnalnya debit insurance expense atau beban asuransi dan kreditnya adalah prepaid insurance atau asuransi dibayar di muka dan jangan lupa diberi keterangan asuransi jatuh tempo lalu selanjutnya soal poin 5 sewa dibayar di muka untuk 1 tahun pada 2 September nah setipe dengan soal poin 4 tadi lihat dulu berapa nominal yang sudah dibayarkan nah disini ada akun sewa dibayar di muka atau prepaid rent sebesar Rp 15.600.000 dan sudah dibayarkan sejak tanggal 2 September sehingga sampai dengan akhir Desember ini berarti sewa sudah jatuh tempo selama 4 bulan yaitu dari bulan September Oktober November dan Desember cara menghitungnya sama seperti prepaid insurance tadi maka tinggal nominalnya berapa dikalikan bulan yang sudah jatuh tempo dibagi dengan bulan keseluruhan hingga pembayaran jatuh tempo karena sama-sama untuk 1 tahun maka perhitungannya sama tinggal nominalnya dikali dengan 4 per 12 karena terhitung sejak bulan September tadi maka hasilnya adalah 5.200.000 jurnalnya di debit rent expense atau beban sewa dan kreditnya adalah sewa dibayar di muka atau prepaid rent keterangannya jangan lupa dituliskan sewa jatuh tempo lanjut ke soal poin terakhir yaitu pendapatan diterima di muka pada tanggal 31 Desember sebesar 2.700.000 rupiah untuk mengerjakan soal penyesuaian poin 6 lihat dulu berapa jumlah unearned revenue atau pendapatan diterima di muka yang ada di trial balance nah disini unearned revenue nya itu ada 9.575.000 sedangkan di akhir desember itu ada 2.700.000 berarti disini ada jasa yang sudah diselesaikan dan sudah bisa diakui sebagai pendapatan nah cara mengetahui berapa nominal jasa yang sudah diselesaikan itu maka harus dihitung dengan cara 9.575.000 dikurangkan dengan 2.700.000 maka hasilnya adalah 6.875.000 seperti ini dan di debitnya adalah unearned revenue atau pendapatan diterima di muka lalu kreditnya adalah service revenue atau pendapatan jasa jadi kalau teman-teman masih bingung unearned revenue ini adalah akun yang khusus menampung saldo pendapatan diterima di muka pendapatan diterima di muka ini jadi kasnya itu sudah diterima lebih dulu oleh perusahaan tapi jasanya itu belum diberikan misalkan pada perusahaan Factory Universe ini pelanggan dan perusahaan itu sepakat untuk memperbaiki mesin fotokopi milik si pelanggan dan pelanggan itu sudah membayar terlebih dahulu sebesar Rp9.575.000 untuk biaya perbaikan tadi nah disini perusahaan sudah menerima di awal tapi mesin fotokopinya itu belum diperbaiki maka harus dicatat dulu pada akun unearned revenue dan ternyata dari keseluruhan kas diterima tadi sebesar Rp9.575.000 itu pada akhir periode diketahui bahwa saldo pendapatan diterima di muka itu tersisa sebesar Rp2.700.000 berarti disini ada nominal yang sudah direalisasikan ke dalam pendapatan atau perbaikan atas mesin fotokopi tadi sudah dilakukan sebagian dan melalui penyesuaian ini teman-teman harus menghitung berapa jumlah nominal yang sudah bisa direalisasikan ke dalam pendapatan tadi atau yang sudah selesai diperbaiki dan setelah menghitung ternyata hasilnya adalah Rp6.875.000 nah nominal ini sudah bisa diakui sebagai pendapatan karena mesin fotokopi tadi sudah diperbaiki senilai nominal ini kalau sudah selesai mengerjakan ke-6 soal tadi maka tinggal dijumlahkan saja nah jumlah dari penyesuaian ini adalah Rp22.000.000 antara debit dan kredit harus balance atau harus sama nah seperti itu penjelasan untuk jurnal penyesuaian untuk pengerjaan selanjutnya dari kertas kerja sampai dengan jurnal penutup akan dibahas pada video berikutnya sekian dan terima kasih semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati